Denny Seregar sentil Anis lagi kalau gagal salin pusat. Eh berhasil, langsung deh klaim kesuksesan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Halo, dengar suara JJ kembali di channel TV Jurnal. Pagiat media sosial Denny Seregar lagi-lagi menyentil gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan terkait vaksinasi. Kata, Denny Seregar dilaman Twitternya minggu 5 September. Jurus Gabenur Jakarta lepas tangan kalau gagal salin pusat. Eh berhasil, langsung klaim kesuksesan. Kalau nggak ada prestasi, memang paling mudah cari sensasi. Cuitan Denny Seregar disertai capture 3 artikel berita. Artikel pertama tentang Anis yang menyerahkan penanganan COVID-19, sementara artikel kedua tentang Presiden Jokowi yang berterima kasih kepada TNI Polri karena mengadakan vaksinasi serentak di 34 provinsi pada 26 Juni 2021. Arapun pada artikel ketiga terkait Anis yang memamerkan keberhasilan vaksinasi Corona di Jakarta, tembus 105 persen. Sebelumnya, sahabat Eko Kunta di Dana Bujanda itu menyentil Anis Baswedan yang memamerkan hasil vaksinasi Jakarta yang tembus 105 persen. Pasalnya, menurut Janis Seregar, vaksinasi tersebut merupakan program pemerintah pusat. Kita koordinasi kerjakan menurut kami salah satu tantangan penting untuk membuat sebuah kerja struktural agar di sebuah kawasan ada kerjasama. Diberitakan sebelumnya pada Januari 2021 lalu, Anis Baswedan sudah meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan COVID-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi alias Jalbo Detabek. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Ariza menjelaskan permintaan Anis tersebut dikarenakan dengan kondisi saat ini bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta. Saat ini, kata Ariza, tempat isolasi pasien COVID-19 di DKI per 17 Januari sudah terisi 87 persen. Dari jumlah itu, sebanyak 24 persen pasien merupakan warga dari luar Jakarta. Tempat tidur isolasi dari 101 RS rujukan COVID-19 sebanyak 7 ribuan tempat tidur, dari jumlah itu sebanyak 6 ribuan telah terisi. Jika pemerintah pusat mengambil alih, kata Ariza, fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta diharapkan dapat bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta akan kembali mempunyai ketersediaan tempat tidur yang baik. Kata Ariza, agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Baudetabek sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun. Permintaan anis tersebut telah terus mendapat tanggapan dari Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Menurut Siti, pemerintah akan melakukan intervensi secara komprehensif untuk penanganan COVID di Jabodetabek. Kata Nadia, jadi nanti akan dilakukan intervensi secara komprehensif bukan hanya sektor kesehatan dari sisi penegakan hukum juga. Nadia menilai jumlah RS terbanyak saat ini ada di Jakarta, maka untuk penanganan daerah Jabodetabek, pemerintah akan bekerjasama dengan RS yang ada di Jabodetabek. Ya begitulah, Presiden Jokowi yang berpikir keras untuk membuat apa yang terbaik untuk Indonesia, Presiden Jokowi yang kerja keras membagikan sembako, memastikan semuanya sesuai dengan peta yang dirapatkan dan dikoordinasikan dengan para menterinya. Eh, Anis dong yang klaim dan paling terdepan menyuarakan jika sukses itu adalah hasil kerja kerasnya. Padahal kita tahu sama taulah, kalau Presiden Jokowi kerja, dia ada di mana bukan? Panen, panen padi. Begitulah kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Cacat logika pemuja Anis yang bela buruknya Tata Kelola dan kotanya ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com Halo, dengar suara JJ di channel TV Jurnal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang gubernurnya Anis Baswedan seluruh rakyat juga tahu kalau Tata Kelola anggaran di Pemprov DKI sangat buruk sekali. Kasus Overpay yang terjadi berkali-kali adalah sebuah fakta yang tidak dapat dibantah bagaimana kacaunya kepemimpinan Anis Baswedan. Kasus Overpay itu menunjukkan sebuah kualitas seorang kepala daerah yang tidak berkelas. Tidak cuma kasus Overpay yang bikin heboh, belum termasuk kasus-kasus lainnya yang terjadi selama Anis Baswedan menjadi kepala daerah. Apakah dengan fakta-fakta di atas tidak membuka mata para pendukungnya, mereka tidak akan pernah mau membaca, melihat, menonton data dan fakta yang berada di depan mata. Mereka lebih suka melihat Anis yang pamer piala di akun sosial medianya sebagai upaya untuk menutupi bopeng di balik topeng. Soal yang satu ini Anis terbilang jago. Pamer dan klaim adalah salah satu bentuk keahlian Anis Baswedan. Terbaru yang membuat seantara negeri tertawa tentu adalah klaim 105% vaksin di Jakarta seolah hasil kerjanya. Dengan menghilangkan peran pihak lainnya yang luar biasa, jika itu sebuah prestasi yang akan tampil di depan, jika yang berbau kontroversi, maka wakilnya yang di depan menjelaskan ke publik. Nah, pertanyaannya mengapa? Para pendukung Anis atau pemujaannya sangat militan dan terkesan sama sekali. Tidak peduli fakta yang telah dibuat Anis Baswedan? Sebelumnya saya rasa ini mungkin juga berlaku sebaliknya atau bisa jadi menimpa para pendukung atau pemuja ketokoh tertentu dalam politik. Mereka dikenal para pendukung yang sangat militan. Akan tetapi, khusus kasus pendukung Anis Baswedan, ini buat saya sebuah studi kasus yang menarik. Kalau pendukung lain tetap mau mengkritik jika orang yang didukung lakukan kebijakan yang dipandang serampangan. Tapi para pendukung dan pemuja Anis Baswedan itu berbeda. Kenal di Anis Baswedan secara data dan fakta, melakukan sebuah kesalahan yang fatal, akan dibela dengan membeli buta. Inilah yang menyebabkan Anis Baswedan kian terlihat jumawa. Bagi para pendukungnya, Anis Baswedan adalah tokoh yang memiliki harapan yang sangat besar untuk melunaskan dahaga. Sepeninggal Prabowo Subianto, mereka tidak memiliki tokoh yang dapat dijadikan tumpuan. Anis Baswedan oleh mereka direpresentasikan lawan politik Jokowi. Kebencian mereka kepada Jokowi yang sudah mengekal teramat dalam akan terasa terlunaskan jika ada tokoh yang dapat mereka angkat dan gadang-gadang sebagai wakil dari perasaan mereka yang sakit. Terlebih, Anis Baswedan memiliki elektabilitas yang cukup bagus. Sering masuk tiga besar di berbagai survei. Bagi mereka, tokoh lain oposisi yang selama ini yang nyata berseberangan dengan Jokowi tidak terlalu menarik. Apalagi Prabowo Subianto bagi mereka sudah bukan lagi tokoh yang direpresentasikan lawan politik pemerintah sebab sudah menjadi kawan Jokowi. Hal itu dapat dilihat pernyataan kelompok tidak jelas seperti PA212 yang dalam sebuah kesempatan mengindikasikan tidak lagi mendukung Prabowo. Tapi saya rasa itu hanyalah gimmick percobaan daya tawar. Jika sesuai dengan kepentingan kiranya dapat berbalik arah juga. Politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi bukan? Selain kelompok seperti PA212 yang membuat sosial media nampak gaduh adalah para simpatisan di luar organisasi. Simpatisan sekaligus Bazar yang rela menjadi gerda terdepan karena cinta pada tokohnya. Mereka ini yang akan membela mati-matian. Kedatik terbukti tidak bejus memimpin atau lakukan kesalahan fatal sekalipun akan tetap dipuja. Nah inilah yang saya sebut cacat logika. Sejatinya mereka ini tidak memiliki kesadaran sebagaimana umumnya manusia. Rasa benci yang sudah merasuk hingga ke urat nadi tersebutlah yang akhirnya menutup akal sehat. Para pendukung Anies pada akhirnya akan menerima kenyataan pahit dan bikin tambah sakit. Berengkali Anies Baswedan sukses membuai para pendukungnya tapi tentu tidak dengan para elit politik yang memiliki jaringan kuat dan dapat mempengaruhi estafet kepemimpinan tanah air. Jika sekelas Anies Baswedan yang bisa disebut sebagai telah gagal membawa DKI sesuai tagline-nya, maju kotanya bahagia warganya, tapi justru membawa DKI sebagai kota terburuk di dunia. Apa logika sehat kita ikut terganggu seperti para pendukungnya, lantas memilihnya menjadi orang nomor satu di republik kita tercinta? Mengapa tidak mau belajar mengakui fakta di atas jika Anies Baswedan selama 4 tahun kepemimpinannya jauh dari harapan? Anies sudah diberi kesempatan sebagai kepala daerah, tapi faktanya jauh dari harapan warganya. Maka alangkah lucunya ketika seorang pemimpin atau kepala daerah yang gagal justru dipuja, didukung, menjadi seorang presiden, maka sudah sepantasnya mereka yang berlogika sehat dan waras tentu harus melawan jika mengaku cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau diperolak para ketua kelompok yang memang memiliki kepentingan di belakang, Bagaimana menurut Anda? Demikian, salam.